assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-temanku sebenarnya gimana kabarnya di siang ini tentunya selalu sehat ya dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin nah di siang ini di videoku ini ini ceritanya ini aku berpenampilan beda yaitu pakai jaket soalnya dingin banget ya di sini di sini agak gremisan tapi Alhamdulillah udah agak panas terus aku berpakaian ini pakai wiknya Mas Putra bukannya aku mau mengeprank ya tapi ini ceritanya aku mau ke kebun mau panen suwak ya suwak itu suwak itu seperti porang tapi enggak bisa dijual suwak itu hanya bisa dimasak alias dimakan nah ini ceritanya aku pakai ini apakah ngaruh dengan nyamuk apakah nyamuk itu takut sama aku apa enggak soalnya aku seperti orang gila ya aduh ini wiknya Mas Putra yang waktu itu anu apa dibuat ngeprank adi anak desa ya waktu itu dibuat ngeprank adi anak desa pakai wik pakai daster aku sampai daster aku sobek semua ya Allah aduh ngeruh enggak ya itu nyamuk-nyamuk itu nanti apa bisa mengaku bisa menolak nyamuk-nyamuk seperti ini eh maksud aku bisa menolak nyamuk-nyamuk enggak kalau kan di sini banyak nyamuk-nyamuknya coba aja aku dia hanya bisa apa maksudku ini manusia atau bukan gitu loh ini tadi aku macam seperti ini aku pakai wk Mas Putra yang waktu itu dibikin prank adi anak desa waduh ya tapi setelah usul jeneng yang ngangguk itu mesti kewong-nyamuk yang di sara popo wong-nyamuk bebas hehehe yang menelai yang menilai gila itu enggak papa wawai sara popo terang masalah wong-nyamuk disini aku bawa ini jari ini namanya jari teman-teman sabit juga nah ini namanya broodol seneku sudah sudah enggak enggak masih eh sudah lama itu jebrak namanya itu si jebrak si jebrak ini ini tajim untuk menjendainya bubuk aku mau coba pacaan kalau ngedennya sama sawah nah tak lupa ini buat songkel alias buat ngambil si ini namanya pacul ya kalau disini pacul ayo kita ke kebun berangkat enggak papa ini si nyamuk nanti masih mau menggigit ku atau enggak soalnya aku seperti orang gila tapi enggak tahu sih kalau orang gila itu dicokot digigit nyamuk atau enggak ya nah besok aku tak tanong tak tanya orang gila yang ada di selawang sana jadi serah popo macak kayu wangetan or rapopo wangetan kui bebas yuk kita berangkat kita cari-cari suwak suwak itu seperti burang ya teman-teman ya Aduh 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 Lada lah ratuk lunyum disini ijo royo 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 kalau hujan-hujan seperti ini semuanya pada tumbuh Aduh 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 Jalan ini buntu sekali enggak enggak kaya orang posok weh mau kedu sok posok wangar masih posok waduh nah ini wah ini belantara teman-teman ini apa waluh alias labu waduh ini kebunku seperti ini belantara tapi ya nggak papa lah ya setiap hari aku masak juga waduh lompokku lompokku ya Allah lagi kalau rata benaknya beri di tangan si titik aku rambah nah itu juga banyak kan pepayaku ada 1, 2, 3, 4, 5 6 ini yang tinggi banget nah ini pohon pepaya pohon pepaya oh makmar itu mau kemana dia nah kita jalan ya jalannya jalannya yang kebunan nah seperti ini agak-agak buntuh ya Allah ini lompokku ya yang nanemin mas putra kita harus ekstra hati-hati aku jadi takut sama ular bukan itu bulunya aku kesin takut soalnya kan aku punya baby takutnya tak bawa pulang nantinya lah lah aman ini ternyata aman teman-teman aku pakai wik kelihatannya gak dipakainya nyamuk gak adalah nah ini tanaman apa jahe dewat kemarin ya teman-teman kemarin aku udah ngiri rumputnya nah seperti ini pateng sentir alhamdulillah hidup ini tahun depan insyaallah tahun depan tahun dua tahun lagi ya mungkin kita sudah panen wow yang bawah ini belum belum aku dangir katanya emas mau dirondap wah ini gudenya teman-teman ini pohon gude ini wow ini buah heya ini gudenya ayo kita berangkat persasaran yaitu apa mau panen suak adalah seperti ini ini labu ngelolor ngelolor seperti ini masalah jadi belantara ya teman-teman aduh aduh hari ini hari ini mas putranya mas putranya lagi sambatan kali ya sari eh kok sari ramas ya mesti ya ramas itu ya Allah kok itu ngantin ya aduh teman-teman jalannya sangat buntu sekali sangat buntu sekali oh yuk yuk itu kawas buntu banget yuk 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 masalah masalah aduh 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 buntu banget teman-teman ya aku takut teman-teman uler uler aduh 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 masalah ghosting yang ngapura teman aduh 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 buntu buntu teman-teman ini aku seperti orang gila beneran astabit lah ngajim dan terus dikit kira kecoro kita harus cari anu apa suwak kan sudah ripa aduh aduh teman-teman ya Allah ya Allah teman-teman aduh astabit Allah ampun deh ya Allah ya Allah ini aku benar-benar di tengah bukan di tengah hutan ini aku di bawah emas bener sebenarnya cuma enggak seperti ini tempatnya aduh yuk supaya orang iban aduh rambutku kerisan kita harus belusuan belusuan dibawah pohon ketela aduh mbak mbak ini 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 tidak teman-teman maaf teman-teman disini di pegunungan seperti ini tempatnya aduh masya Allah woy giloh suwak seperti ini teman-teman udah besar besar masya Allah wuh masya Allah awal le nah seperti ini teman-teman wow besar banget kan ini suwak nya umpamak ini umpamak ini aduh yuk kesel ininya juga enak loh dimasak tapi dikeringkan dahulu ya namanya lompong lompong suwak itu enak dimasak tapi dikeringkan dulu umpamak ini porang mesti go dibang terus mahal teman-teman mungkin mungkin sekarang satu kilo 10 ribu eh gak tau lah yang ini yang berjual itu adi ya adi anak desa dapat satu kental apa berapa gitu loh katanya ya aku gak ngerti soalnya aku udah ada seminggu ya gak main kesana biasanya gang-gangnya satu hari dua hari itu main kesana sekarang kita mau epek alias itu menyongkel siswa masalah teman-teman seperti ini gede-gede banget ya aduh alhamdulillah nanti kita jangan tak ya orang gede-gede amat gitu loh maksudku sedang nah ini mesti kita kita cari yang ripah ripah itu adalah sudah pohonnya sudah mati alias apa itu sebentar kita fokuskan aduh ternyata aku aman dari nyamuk ya besok aku macak seperti apa lagi masalah bener biasanya aku di kerayah nyamuk pokok berengsak sama si nyamuk alhamdulillah saat ini aku gak dicokat nyamuk nah seripah itu seperti ini teman-teman seperti ini ya lompongnya sudah meninggal eh maksud aku seperti ini sudah putus dari badannya si coblok eh coblok suak ya yuk kita begal alias kita ambil isinya ini ini dia seperti ini kita harus ekstra hati-hati soalnya apa nanti kalau kena si coblok eh si subeknya neman-neman pasian nanti mak buah nah ini bisa oh bukan tahu ini banyak talus juga ya disini ya wah seperti ini ini talus ya teman-teman talus itu balok apa ya bogor namanya ini sembuh lah kalau disini yangnya talus itu aja wah ini udah kelihatan waduh keringat wadalah ini dia wah besar banget teman-teman ya ini namanya subek nah mirip banget kan seperti coblok nah ini seperti coblok ya teman-teman ya tapi bedanya bedanya subek sama coblok itu ada pada kalau ada pada anunya teman-teman ya disini bentar ada ular nanti toko teman nah kalau coblok itu setiap ini ruas setiap ini ruas ada katanya ya teman-teman setiap ruas nah ini setiap ruas ada katanya tapi kalau kalau coblok ada coblok alias purang itu setiap ruas ada katanya terus tapi kalau si subek si subek ini tadi yang aku kepek yang aku buk ini 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 gak ada teman-teman loh gak ada ya gak ada gak ada gak ada maksudnya gak ada itu pendol-pendolan kata ya gak ada katanya sama sekali ini ada ulat ini ada ulat teman-teman ini ulat tanung poket ya Allah poketnya banyak ulatnya ternyata geli aku oke sebenarnya ini gak telih ya teman-teman geli aku nah besar banget teman-teman ini nanti aku masak aku apa ya namanya kukos dikukoskan enak dingin-dingin makan yang hangat hangat gitu ini udah satu aja ya ini soalnya gede banget kita bawa pulang kita bawa pulang ya kita taruh disini tadi aku juga melihat waluh ya kita petik waluh juga itu ada waluh disana nah kita lihat waluhnya berarti ini ada ada yang sudah apa orangnya ada yang sudah eh kok orang wah badalah nah itu dia waluhnya itu mengentil-ngentil itu nah itu itu dia waluhnya nah ini si waluh mau tak petik tak bawa pulang yang mau merapat ya disini banyak makanan oh disana disana juga ada aset kita ambil ini oh disini oh disini ini dia aku dapat labu-labu alias walo tiga ya ah sebenarnya masih banyak banget ternyata aku rambutku nyasang maaf teman-teman orang gila ini orang gila dadaan maaf Mas Putran ini macak seperti orang gila saya tak ambilnya walo yeay jadi kita dapat minyak ya empat walo alias empat labu satu suwek soalnya aku ambilnya suwek cuma satu aja enggak penyak-penyak besok kalau mau pingin masak lagi kita ambil lagi mungkin cukup sekian teman-temanku semuanya ini geribu nya sudah gatel aku gatel bukan karena digigitnya mau enggak risih aja enggak pernah pakai ini loh ya seperti orang gila ya aku ya ya Allah maaf mungkin sebelumnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan aku minta maaf yang sebesar-besarnya nah ini masih di bulan samal ya mungkin minal aizin wa faizin mohon maaf lahir dan batin akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah jangan ditertawakan Alhamdulillah banyak dapatnya